Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang di channel ini. Khususnya untuk video yang ini bagi para mahasiswa Fakultas Pertanian yang mengambil mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Kita sudah beberapa kali memberikan materi yang berkaitan dengan dasar perlindungan tanaman, khususnya yang ilmu penyakit tumbuhan. Kali ini di akhir dari mata kuliah ini adalah pengendalian penyakit tumbuhan atau pengelolaan penyakit tumbuhan. Apa saja dan konsep-konsepnya supaya diketahui oleh para mahasiswa sekalian. Jadi kita mengendalikan penyakit tumbuhan itu dasarnya adalah segitiga penyakit. Jadi yang akan kita kendalikan itu dari sisi mananya. Apakah dari segi patogennya atau dari segi lingkungannya atau dari segi inangnya. Jadi semua bisa dikelola dari itu. Ataukah gabungannya. Sehingga pada akhirnya nanti menjadi pengendalian hama terpadu. Nah pengendalian hama terpadu ini ada prinsip-prinsipnya yaitu budidaya tanaman sehat kemudian berdasarkan kesimpangan ekologi alam populasi dimonitor dan keputusan diletakkan pada tetani atau yang pekebun. Jadi salah satunya pengendalian hama terpadu tersebut adalah kombinasi teknik-teknik pengendalian yang mendahulukan pengendalian hayati. Sekarang kalau kita berbicara pengendalian penyakit itu tadi sudah kita poin-poinnya ataupun kombinasinya. Kita pertama berbicara masalah lingkungan. Kalau kita berdasarkan lingkungan ini adalah yang kita kendalikan yang kita atur supaya tidak sesuai. Contohnya pengolahan tanah pembelian bahan sesuatu yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai. Contohnya PH kasih bahan belerang supaya PH-nya turun ini adalah modifikasi tujuannya untuk pengendalian penyakit. Pengendalian gulma pengendalian dan sebagainya supaya kelembapan turun. Ini akan mengurangi penyakit. Kemudian kalau kita tertuju pada patogennya pengendalian itu banyak secara fisik dan mekaniknya itu misalnya penghancuran sumber inokulum berupa batang maupun agar dihancurkan, dibakar dikincang ini secara fisik dan mekanik. kemudian patogennya tadi dilawan dengan agen antagonis ini namanya pengendalian hayati. Nanti kita kasihkan contoh-contohnya. Kemudian pengendalian kimiawi terutama untuk pengendalian yang airborne atau yang sit-bone meskipun untuk yang sore bone sangat sulit untuk dikendalikan secara kimiawi. Itu dari sisi yang kita kendalikan adalah patogennya. Tapi kalau kita mengendalikannya lewat inangnya, tanamannya, kita memilih tanaman yang tahan. Atau kalau yang tahan tidak ada, menggunakan tanaman yang moderat tahan. Nah, tapi jangan yang rentang. Nah, oleh karena itu untuk prakteknya ya bisa di rotasi. Kita di rotasi penggunaan varitasnya. Itu dari segi pengelolaan tanamannya. Jadi ada tanaman yang tahan dan tidak tahan. jadi ini konsep-konsep pengendalian penyakit tumbuhan. Oleh karena itu sekarang kita contohkan biar lebih jelas lagi dan ini memang sudah dipraktekkan. Jadi contohnya adalah pengendalian penyakit Ganoderma di perkebunan kelapa sawit. Ini sebagai contoh saja. Jadi kelapa sawit itu ada yang waktu di-replanting waktu di tanaman belum menghasilkan di tanaman menghasilkan teknik pengendaliannya berbeda-beda. Tapi nanti cakupannya adalah di tadi itu jenis-jenis pengendalian itu tadi. Ini contoh waktu di repainting. Pergantian dari kelapa sawit 25 tahun kemudian diganti lagi yang muda. Jadi yang pertama adalah yang dilakukan adalah sanitasi akar, batang, dan bol atau plombol. Jadi ini merupakan kegiatan pengendalian secara fisik dan mekanik. Ya inokulumnya itu dikumpulkan. Ya kan? Kemudian terus disanitasi. Sanitasi bisa dibakar dan sebagainya. Ini contoh ya. Sudah memasuki contoh. Yang kedua dari segi tanamannya supaya penyakit tidak muncul menggunakan bibit yang tahan ganoderma. Di beberapa kelapa sawit itu ada tanaman modera tahan ganoderma. Contohnya BPKS 540 NG gunanya pusat penelitian pelatang. Kemudian pengendalian di paket replanting ini juga menggunakan agen hayati. Contohnya ini marfu yang berbahan aktif. trichoderma. Untuk penyakit ini banyak pengendalian hayatinya. Biasa menggunakan glialkladium, trichoderma. Banyak trichodermanya banyak. Ada yang Harsianum, Koningi, Viride, dan banyak lagi yang di Hendersonia ada lagi. Itu banyak pengendalian hayatinya. bisa juga dengan menggunakan mikorisa. Kemudian lagi yang keempat dengan menggunakan lubang tanah besar 3x3x0,8 meter persegi. Dalamnya kasih 400 kilogram tankos dan perlegi agen hayati itu tadi. Jadi ini lubang tanah besar dimaksudkan juga kultur teknis. Karena ini sudah membuang sumber inukulum tadi. Sumber inukulum yang berupa akar maupun batang. Jadi ini sudah komprehensif bahwa pengendalian yang berbagai macam tadi disusun berdasarkan step-step dari budidaya kelapa saling. Berikutnya ini gambarnya yang tadi menjelaskan bahwa kultur teknis bisa untuk mengendalikan penyakit ganoderma karena ini soal boron patogen terbawa tanah inukulumnya banyak di tanah di akar bonggol atau bol oleh karena itu harus disanitasi baik secara mekanis dengan menggunakan mesin-mesin pertanian alat terlaku pertanian maupun manual dikumpul jadi ini sudah contohnya ini penggunaan hubitahan ganoderma tadi yang sudah kita jelaskan jadi beda nanti kita menggunakan yang rentan dan tidak itu ini dari sisi tanamannya sudah dikelola berikutnya agen hayati tadi ya trikoderma ini ada trikoderma sejak dipembibitan digunakan berikutnya lubang tanam besar tadi ini sumber inukulum di sini akar-akar semua sudah kita keluarkan sehingga nanti sudah tidak gampang tertular bibit yang baru ini dengan akar-akar terinfeksi yang ada di sini sehingga tidak waktu mudah terinfeksi oleh genoderma jadi ini sudah beberapa teknik pengendalian kemudian kalau di tanaman TBM ini apa jika ada yang terserang itu disanitasi tanaman yang terinfeksi ini kan tekniknya kemudian pembuatan lubang sanitasi lagi bul dan akarnya ya dikeluang lagi kemudian aplikasi jakin hayati lagi dan ditanam bibit yang tahan tanoderma selanjutnya yang TM yang tanaman menghasilkan ini agak beda jadi selain sanitasi yang ada itu ada pembedahan dan pembunan kemudian tanaman yang terserang berat dibikin lubang sanitasi 2x2x0,8 supaya tidak menjadi agen penular bagi tanaman yang sehat jadi ini gabungan tadi pengendalian hayatinya ada mekaniknya ada tanaman tahannya ada kemudian pengendalian hayatinya juga ada ini contoh tadi pengendalian tidak harus yang terpikir pengendalian kimiawi karena nanti kita sampaikan contoh pengendalian kimiawi untuk penyakit-penyakit yang bisa kalau untuk danoderma ini kan sulit ini disanitasi dipotong bikin partisulasi lubang sanitasinya ada ini salah satu bentuk-bentuk pengelolaan penyakit yang ada ini dibumbun supaya tidak cepat tumbang jadi ada di sekalian nanti untuk pengendalian kimiawi itu yang terpenting nanti dengan menggunakan fungsi da kita contohkan kalau disini nanti penyakit bercak daun dikendalikan dengan berbagai macam teknik juga ada yang kita potong fisik dan mekanik kita gunting kalau terlalu berat kemudian kita isolasi disendirikan kemudian disemprot dengan fungsi da yang bahan aktifnya kita rotasi ganti-ganti ada yang hamistartop ada yang sekor ada yang daitin jadi itu menggunakan teknik yang pengendalian secara fisik dan mekanik juga menggunakan pengendalian secara kimiawi jadi tidak harus semua kimiawi untuk ganoderma ini memang tidak kita sarankan menggunakan kimiawi karena dia soulborn sangat sulit dikendalikan jadi itu sebagai gambaran nanti kalau sudah belajar mengenai penyakit tungguan terkomoditasnya sudah lebih paham setelah mengikuti kuliah-kuliah ini jadi pengendalian ada berbagai macam ditinjau dari segi-segi tiga penyakitnya dari tanamannya tadi kita menggunakan tanaman tahan kemudian dari segi lingkungannya dimodifikasi kemudian dari inukulumnya inukulumnya menggunakan fisik dan mekanik menggunakan pengendalian hayati bahkan untuk contoh yang lain adalah penggunaan fungisida jadi ini kalau jamur fungisida kalau bakteri bakterisida jadi itu kalau kimia demikian adik-adik mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kita belajar ilmu penyakit tumbuhan dalam hal ini kita dasar pengendalian penyakit tumbuhan atau dasar pelindungan tanaman atau DPT terima kasih mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh